Intro Saya berada di kawasan BSD untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Inspirasi kali ini saya ambil dari buku yang judulnya Intim Orang Tua Dengan Anak. Nah buku ini unik karena ditulis oleh banyak hamba Tuhan. Nah di dalam pengamatan kami para hamba-hamba Tuhan maka sekarang ini ada banyak masalah relasi antara orang tua dan anak. Khususnya ketika anak mulai remaja gitu ya. Pergi gak mau sama orang tuanya ya misalnya orang tuanya nanya nih nanti kamu Sabtu mau ke mal gak? Enggak, Minggu enggak juga gitu ya Sabtu sore dia pergi. Mau kemana nih mau ke mal? Sama siapa? Sama teman. Itu dengan jelas dia mau berkata, saya mau pergi ke mal tapi gak sama elu gitu. Jadi anak-anak gak pergi sama orang tuanya. Ketika pergi digandeng gak mau. Ketika pergi diajak bicara. Sunyi senyap di mobil gak ada pembicaraan. Makan gak ada pembicaraan. Kenapa? Sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Loh itu kan biasa Pak. Kita bisa menganggap biasa dan tiba-tiba keluarga kita gak punya relasi. Atau kita menganggap ini masalah, kita selesaikan dan keluarga kita memiliki keintiman hubungan satu dengan yang lain. Bagaimana memiliki hubungan yang intim dengan anak-anak bahkan ketika mereka sudah remaja sekalipun. Maka sediakan waktu untuk apa? Untuk kebersamaan yang menyenangkan. Liburan, kuliner, ke mal, pergi olahraga yang mereka suka. Apa yang mereka suka? Mereka suka Instagram. Maka mereka mau foto di tempat yang aneh-aneh ke gunung, ke danau, ke bukit. Ikut aja atau aja gitu ya. Maka kita akan punya waktu untuk berinteraksi dengan cara yang menyenangkan. Dan hubungan sering rusak karena ada masalah, kekecewaan, kepahitan, hati yang terluka. Karena itu mintalah maaf untuk kesalahan masa lalu sekalipun. Mungkin dulu pernah menghajar, pernah bentak, pernah berbuat yang kekerasan, pukul, tempeleng. Maka tidak ada salahnya orang tua minta maaf. Walaupun anak salah, tapi mungkin kita menghukumnya berlebihan. Karena itu untuk menghapus, menyembuhkan luka-luka hati si anak yang menjadi ganjalan. Untuk tidak bisa akra, bercanda, intim. Maka kita perlu minta maaf kepada anak-anak supaya kita bisa memulihkan hubungan lebih baik lagi. Bukan memaksa, tapi meminta waktu anak-anak untuk kita. Jadi misalnya, kamu mau pergi ke mall sama teman Sabtu? Iya. Minggu? Iya. Oke, kalau gitu Jumatnya sama Papa Mama ya. Kamu libur sama teman kapan? Oh iya, aku libur sebulan. Wah, minggu pertama mau ke Vietnam sama teman. Minggu berikutnya mau ke India sama sana. Waduh, anak saya kuliah di Singapura, jadi liburnya kemana-mana. Nah, oke, bisa nggak di minggu terakhir liburan itu kita balik Indonesia, kita liburan ke sana bersama keluarga. Jadi bersama dengan teman itu nggak dilarang. Kenapa? Itu asik bagi mereka. Itu dunianya mereka. Itu menyenangkan. Itunya dilarang. Waduh, anak seandainya dia mau acara keluarga sekalipun. Seandainya dia mau ikut sekalipun. Dia diem, main gadget terus. Ya, acaranya menyebalkan. Karena itu jangan melarang yang disukai anak, dunianya anak. Tapi kita memohon, meminta waktu anak-anak untuk bersama dengan kita, orang tua. Anak remaja itu masa krusial. Masa di mana idenya itu liar. Bisa punya cita-cita yang aneh-aneh. Pengen ini, pengen itu. Nah, untuk jadi sahabat bagi anak, maka perlu belajar untuk mendengar, menerima idenya. Karena ketika anak atau manusia itu idenya ditolak, nggak didengar, disalahkan lagi. Relasi hubungan langsung putus. Mungkin kita tidak harus menyetujuinya, tapi jadi teman bicara yang asik. Wih, boleh juga ya. Wih, begini, begini. Nah, baru nanti ujungnya. Tapi kalau ini gimana? Nah, jangan-jangan anak pun akan berkata, ya juga ya. Dia pun nggak jadi dengan idenya. Tapi kita jadi teman bicara yang asik. Karena itu mari kita menjadi ayah baik, ibu yang baik. Orang tua yang bisa membangun relasi dengan anak ketika ada hubungan intim. Justru karakter anak yang santun, yang sopan, yang baik, tumbuh. Bahkan meraih prestasi yang luar biasa. Sampai jumpa.